Informasi terkait SLC Yang mana SLC periode ketiga Di tahun 2024 Ada banyak postingan Ataupun banyak yang menanyakan Menurut pendapat saya bagaimana mas Ini ya menurut mas Bagaimana pendapatnya apakah benar Di tahun ini tak bulan 7 Akan ada SLC masa lagi di periode ketiga Untuk secara resminya Kita lihat di HRD Korea Websitenya belum ada informasi terkait Keresmian adanya SLC masa lagi di periode ketiga Nah disini bisa kita lihat Untuk periode kedua kemarin Informasinya dikeluarkan Bulan 4 Tanggal 11 Jadi disini teman-teman Ada jangka waktu Atau jenjang waktu Jenjang waktu Dari penerbitan Ataupun informasi Dari penerbitan dan informasi Untuk penerbitannya Itu tanggal 11 Tanggal 11 Untuk informasi yang di upload Dan ada Pengambilannya Di tanggal 22 Bulan 4 Dan untuk pengeluaran SLC nya sendiri Itu di tanggal Bulan 5 Bulan 5 22 Jadi ada jenjang waktu Hampir 1 bulan Hampir 1 bulan Untuk informasi Dari informasi Dan jangka Waktu pengeluaran SLC sendiri Terbitnya SLC sendiri Nah disini Di HRD Korea sendiri Masih belum ada Kita tunggu aja Kebenarannya Ataupun Keaslianya Aslinya Positif Ada lagi Itu masih belum Kalau predikin saya sendiri Di bulan Agustus Akhir Ataupun September Awal Atau bisa September Akhir Dan juga Oktober Awal Yang sudah Ada Di tahun-tahun Kemarin Seperti itu Ada juga Bisa mencapai Periode ketiga Itu di Bulan Agustus Awal Agustus Awal Sampai Agustus Akhir Seperti itu Dan ada juga Ini Bulan 7 Kalau bulan 7 Akhir ya Nanti bulan 7 Akhir Jadi untuk Informasi Yang beredar Kita tunggu aja Resminya Karena disitu Belum Karena disini Belum ada Keresmian Terkait SLC Masalah Baneode ketiga Jadi buat teman-teman Berdoa saja Mudah-mudahan Ini informasinya Benar Dan Jangan khawatir Kalau tidak bisa terbang Doa saya Kalian juga bisa terbang Karena Biar sama-sama Menikmati Hasil dari Jerih payahmu Menghafalkan Kosa kata Ikut ujian Kesana kemari Dan pinjam uang Ya Saya tahu Ada banyak teman-teman Tidak semuanya Tapi ada Banyak teman-teman Yang Meminjam uang Terkait proses Ke Korea Ini ya Ada Saya rasa Tetap ada Namun tidak semuanya Nah mungkin itu saja Yang saya sampaikan Kita tunggu aja Resminya Dari HRD Korea Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Salam Kegagalan adalah Kunci dari keberhasilan Dari Terima kasih selamat menikmati